Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi favorit wisata untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan. Tiket masuk gratis yang diberlakukan membuat Ancol semakin ramai dipadati pengunjung sejak sore hingga malam hari. Ya, pemirsa memasuki hari libur panjang pada pekan ini tentunya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Salah satunya yakni di Taman Impian Jaya Ancol tempat kami melaporkan saat ini dimana Ancol masih menjadi destinasi favorit masyarakat untuk berakhir pekan. Dan pemirsa terpantau kawasan Ancol ini sudah ramai sejak pukul 5 sore waktu Indonesia Barat dan semakin malam semakin banyak wisatawan yang juga berdatangan. Dari informasi yang kami dapatkan per hari ini sudah ada lebih dari 35 ribu pengunjung yang memasuki Ancol dimana didominasi oleh wisatawan mengkendaraan roda 4. Dan pemirsa tidak hanya dari Ibu Kota saja melainkan dari berbagai daerah lainnya seperti Bekasi, Tangerang dan juga Bogor memilih suasana Ancol ini untuk menjadi liburan alternatif mereka karena merupakan liburan yang termurah dan juga yang terdekat. Apalagi saat ini Ancol sedang memerlakukan tiket masuk gratis yang dimulai pada pukul 5 sore hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Dimana ini tentunya menjadi salah satu faktor Taman Impian Jaya Ancol dipadati oleh wisatawan. Selain wahana bermain, berbagai pertunjukan menarik bisa Anda temui di sini seperti bacar kuliner, pentas budaya betawi hingga pertunjukan live music. Dan pemirsa adapun tiket gratis ini diberlakukan selama satu bulan penuh mulai tanggal 21 Mei hingga tanggal 22 Juni 2023 dan diberikan untuk memperingati atau menyambut hari ulang tahun Muka Jakarta yang ke-496 pada tanggal 22 Juni mendatang. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin memanfaatkan tiket gratis ini, Anda bisa melakukan reservasi tiket terlebih dahulu melalui website ancol.com. Dari Jakarta, Isalianurahma, Andris Tiawan, Trijulianti, ANYUS, Melaporkan.